Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Akibat gempa bumi, sejumlah bangunan rusak di Karangasem Dua warga negara Bulgaria jatuh ke jurang sedalam 20 meter di Sukawati, Giyanyar Kerajinan layangan desa Lukluk, Badung laku dijual hingga puluhan juta rupiah Kasus kriminal yang dilakukan warga negara asing di Bali Ternyata juga membuat gusar Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan Luhut meminta Menkumham Yasona Lawli menolak warga asing bermasalah masuk Indonesia Karena akan mencoreng citra Indonesia di mata dunia Luhut selasa lalu di Kute, Badung mengatakan Warga negara asing yang terlibat tindak kriminal dan pelanggaran hukum seperti narkoba Judi online atau keributan bisa merusak citra Bali khususnya dunia pariwisata dan investasi Orang-orang yang bikin kacau di negeri kita dari turis atau asing Yang juga mungkin main narkoba atau judi online atau keributan Jangan dibiarkan masuk Indonesia Jika tidak rugi kalau 10.000 orang itu tidak masuk ke Indonesia Orang-orang itu kalau membuat kacau Indonesia Luhut mengatakan Indonesia tidak akan rugi jika bertindak tegas menolak warga asing bermasalah masuk ke Indonesia Menurut Luhut, justru wisatawan akan lebih nyaman menikmati liburan mereka di Bali Selain Kemenkumham, Luhut berjanji akan memicarakan masalah ini dengan kementerian terkait Belum lama, polisi mengerbak pabrik narkotika di kawasan Canggu, Badung Polisi meringkus sejumlah warga negara asal Rusia dan Ukraina Polisi menemukan ganja, bahan baku, pil ekstasi dan kokain dalam jumlah yang cukup besar Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung Kesebelas tersangka pencuri ini diciduk Pores Jemberana di beberapa tempat dalam operasi Sikat Agung 2024 Sejak tanggal 25 April hingga 10 Mei, Pores Jemberana menggelar operasi untuk menekan kasus kejahatan dan kriminal di Jemberana Kasus menonjol yang dilakukan sebelas tersangka ini adalah pencurian sepeda motor dan hewan ternak sapi Salah satu di antara para tersangka ada seorang anak yang masih di bawah umur Mereka mencuri sepeda motor dengan memanfaatkan kelalaian pengendara yang meninggalkan kunci di stop kontak sepeda motor Sementara tersangka pencuri sapi mengaku hasil penjualan daging sapi mereka gunakan untuk berjudi Di mana target yaitu ada 8 TO, namun kami berhasil mengungkap 9 kejadian Dalam arti ada overprestasi Di mana rangkumannya adalah 6 kasus pencurian dengan pemberatan dan 3 kasus curanmor Ada ya pelakunya masih berstatus anak Sehingga terhadap yang bersangkutan kita kenalkan prosedur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum atau APH 6 kasus curan Yang pertama yaitu kasus curan alat traktor Itu sudah ada barang buktinya besi-besi di depan Kemudian kasus curan handphone Di mana handphone ini ada 1, 2, 3, 3 handphone Selanjutnya yaitu kasus pencurian speedometer yang dulu sudah pernah kita rilis Karena masih ada 2 DPO, satu berhasil kita amankan lagi di daerah Jatimur Jadi masih berlangsung, masih berlanjut, masih ada 1 DPO lagi yang masih kita terus kejar Yang terakhir yaitu kasus pencurian sapi Kasus kriminal khususnya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Jemberana masih tergolong tinggi Polisi mengimbau pengendara tidak meninggalkan kunci sepeda motor di stop kontak saat parkir Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana Satuan Reserse Narkoba Pores Karangasa menangkap 4 tersangka pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu Para tersangka tidak mengetahui aksi mereka sudah lama diintai polisi Mereka ditangkap di sejumlah lokasi dengan barang bukti sabu Dua tersangka merupakan pemakai dan dua lagi merupakan residivis untuk kasus yang sama Salah satu dari mereka sempat kabur saat akan ditangkap Namun akhirnya menyerahkan diri ke Pores Karangasem Kapores Karangasem AKBP Indengah Sandiar terrabu lalu mengatakan Kasus peredaran narkoba ini terungkap berdasarkan pemetaan jaringan Tidak pidana narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Pores Karangasem Terdapat 4 TKP ya dari 4 TKP ini ada 4 tersangka Jadi dari 4 tersangka ini 2 orang sebagai pengedar dan 2 orang sebagai pemakai Proses dari pengukapan ini ini merupakan kegiatan lanjutan dari hasil pengukapan-pengukapan sebelumnya Jadi dari pengukapan sebelumnya itu kita kembangkan mendapatkan informasi Bahwasannya tersangka-tersangka yang sebelumnya ini mendapatkan barang narkoba dari salah satunya dari tersangka yang kita tangkap ini Kemudian juga dari informasi-informasi itu kita berkembang bahwasannya OSI ini sebagai pemakai Sehingga dari hasil penyelidikan itu dilakukan mapping oleh Kasus narkoba Maka dilakukanlah kegiatan pengukapan terhadap 4 tersangka ini di 4 TKP yang berbeda Total barang bukti sabu yang diamankan dari para tersangka seberat 11 gram Saat ini Satuan Reser Senarkoba Pores Karangasem tengah mengejar satu orang lagi yang diduga merupakan bos besar dari para tersangka Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Sebagian masyarakat Bali mengemari layang-layang Terbukti setiap tahun pada bulan tertentu kerap digelar lomba layang-layang di beberapa daerah di Bali Hobi ini menjadi peluang bagi perajin layang-layang di Banjar, Badung, Desa Lukluk, Kabupaten Badung Di daerah ini banyak perajin yang membuat layang-layang khas Bali khusus untuk diperlombakan Berbeda dengan layangan biasa Layangan lomba terbuat dari dua jenis bambu Yakni jenis bambu petung dan bambu santong yang hanya tumbuh di beberapa daerah di Bali Kedua jenis bambu ini terkenal kuat dan tahan lama Beli membuat pesanan khusus untuk pecinta layangan yang akan dilombakan ya Beli Ini pembuatan layangan ini menggunakan kayu bambu jenis apa Beli? Bambunya beragam ke ada yang ke betung atau bisa disebut betung ada juga santong Itu diperoleh dari daerah mana beli paling banyak bambu jenis bambu ini? Kalau santong kebanyakan sih daerah Badung, Ibud itu ada Kalau betung itu daerah Baturiti, Bayangan juga ada Kalau yang big size di atas 6 meter itu perkiraan pemesanannya paling lambat 2-3 bulan lah Itu pengajaannya ya? Ya, pengajaannya Kalau ukuran yang paling kecil berapa beli? Paling kecil saya buat 3,5 meter 3,5 meter itu berapa bulan? Kalau yang remaja itu berapa 2 bulan? Karena hobi sih sebenarnya bukan usahaan Karena hobi yang dijadikan pengasihkan Nah selanjutnya Ini beli kerjakan berapa orang? Kalau untuk layangan yang remaja itu 2 orang Kalau untuk big size Pengerjaan tukangnya 2-3 orang Membuat layangan lomba juga membutuhkan waktu yang lama Antara 2 minggu hingga 3 bulan Tergantung bentuk dan ukuran layang-layang Jika membuatnya saja bisa berhari-hari bahkan bulan Tidak usah terkejut Jika harga layangan lomba bisa mencapai 40 juta rupiah Untuk ukuran besar sekitar 9 meter Anagung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung